Intro Nah, untuk mendiagnosis miom, ini tentunya dibutuhkan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, kita perlu data yang jelas dari gejala dan keluhan yang dirasakan. Karena tadi, seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa setiap jenis miom akan memunculkan gejala yang berbeda. Dimulai dari keluhan siklus height, height yang banyak, height yang memanjang, kemudian nyeri height, ataupun keluhan-keluhan yang tidak berhubungan dengan perdarahan. Seperti tadi, keluhan di buang air kecil, buang air besar, kemudian keluhan di nyeri panggul, atau benjolan di perut. Nah, dari keluhan-keluhan tadi, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan di sini tentunya dimulai dari perabaan di bagian perut. Jadi, terkadang untuk miom-miom yang ukurannya cukup besar, kita bisa meraba pembesaran rahim, atau meraba tumornya sendiri di bagian dinding perut. Kemudian, yang kedua, kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti pemeriksaan USG dan pemeriksaan penunjang lainnya. Biasanya, dengan pemeriksaan USG saja, sudah cukup untuk melihat adanya mioma uteri. Tapi, kadang-kadang untuk mioma yang ukurannya kecil di bagian dalam rahim, kita butuh pemeriksaan lebih lanjut, seperti peneropongan ke dalam rahim, seperti yang disebut dengan histeroskopi. Atau pemeriksaan lanjutan yang lebih advance, seperti MRI dan CT scan. Seluruhnya ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi mioma uteri. Untuk kasus-kasus mioma uteri, tentunya dibutuhkan penanganan yang berbeda-beda, terutama jika mioma uteri ini kita dapatkan bersamaan dengan kehamilan. Biasanya, mioma uteri pada kehamilan seringkali tidak mengganggu janin secara langsung, kecuali jika mioma tersebut ada tumbuh di dalam rongga rahim. Jadi, komplikasi yang sering kita dapatkan pada kehamilan biasanya tergantung dari usia kehamilan. Pada kehamilan awal atau trimester pertama, di mana di saat janin baru bertumbuh, apabila lokasi miom ini ada di dalam rahim, atau miomnya di otot rahim dan ukuran cukup besar, seringkali bisa mengakibatkan gangguan dari penempelan si calon embryo. Jadi, pada kasus-kasus seperti ini, seringkali beresiko untuk terjadinya keguguran. Oleh karena itu, kita butuh pengawasan yang lebih ketat terhadap kehamilan yang disertai dengan mioma uteri. Kemudian, pada trimester kedua, di saat janin sudah berkembang lebih besar dan rahim juga membesar bersama dengan janin, tergantung lagi dari di mana lokasi placenta ini menempel di rahim. Kadang-kadang, jika kita dapatkan lokasi placenta ini berdekatan dengan miom, adanya miom di rahim juga dapat mengakibatkan pertumbuhan janin yang kemudian terhambat. Karena bulu darah di sana, darah yang harusnya seluruhnya ke janin akan terhambat karena adanya miom. Kemudian, di trimester yang ketiga, tentunya akan ada resiko persalinan prematur. Karena di sana, lokasi di mana harusnya janin bisa berkembang dengan ukuran yang cukup besar, di situ akan berkompetisi dengan miomnya. Kemudian, saat terjadi persalinan, juga akan ada resiko perdarahan pasca persalinan. Oleh karena itu, hamil dengan miom sudah termasuk hamil dengan resiko tinggi, dan harus dilakukan kontrol yang lebih ketat oleh dokter spesialis kandungan. Sedangkan untuk penanganan miom mauteri sendiri, itu dibagi menjadi dua secara dari besar. Penanganan operasi atau penanganan yang sifatnya non-operatif. Nah, tidak semua miom membutuhkan penanganan operasi. Memang ada miom-miom yang misalnya ukurannya masih sangat kecil, atau tidak mengganggu, tidak bergejahlah, kita bisa lakukan penanganan yang sifatnya non-operatif. Nah, penanganan yang sifatnya non-operatif, ini biasanya sifatnya mengobati keluhan-keluhan awal pasien. Jadi, jika memang keluhannya di perdarahan, kita akan berikan obat tambah darah, kemudian obat-obatan untuk membantu mengurangi perdarahannya. Kemudian, kalau misalnya miomnya kecil sekali, dan tanpa keluhan, seringkali kita hanya lakukan observasi, kita lakukan pengawasan apakah miomnya ini akan berkembang atau tidak. Jika miomnya cukup besar, baru seringkali dibutuhkan tindakan operatif. Nah, tindakan operatif di sini bisa berupa tindakan pengangkatan miomnya saja, ataupun hingga pengangkatan rahim yang besarnya. Nah, ini semua nanti sifatnya subjektif, tergantung dari hasil pemeriksaan yang kita dapatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!